Hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat malam ini Hai indukan red spartel ya kubi red spartel cuman ini yang saya cross dengan albino red spartel tapi sebelumnya ada satu induk petina yang saya coba cross dengan yellow snack skin spartel ini santanya sudah saya taruh di sebelah sini ya ini black bar yellow snack skin black apa spartel ini jadi ini anakannya ada yang masih ke red spartel albino juga ada udah mulai terus yang warna hitam itu warna hitam seperti itu Nah itu ada yang hitam kemungkinan cross dengan ini ya black bar yellow snack skin tuh nih lihat ini sisa-sisa kotoran kotoran sama pakan ya teman-teman karena burayaknya yang mungkin belum Hai belum menikmati dengan apa ya dengan enak atau mungkin belum menyukai Ayo kita pakai pakan ini sebenarnya ini eh artemia tanpa cangkang Hai ini lihat ya teman-teman itu ada yang hitam ada yang warnanya eh agak keputihan terus itu albino teman-teman itu tak tak semestikit ya Nah itu pada albino nah itu teman-teman ada yang sudah saya ambil teman-teman karena albino menurut saya eh populasinya di sini anakannya masih sedikit untuk jaga-jaga saya sudah eh pangkap Hai nih sekitar lima ekor teman-teman Hai sekitar lima ekoran teman-teman kita kembangkan secara terpisah untuk jaga-jaga karena populasinya enggak sebanyak yang biasa sama yang ini ya agak hitam yang ada mungkin ada snack skin-nya nih ini nanti kita coba lihat eh entah jadinya apa nanti kita lihat Hai kurang lebih eh tiga bulanan ya tiga bulan datang berarti sekarang bulan Februari Maret April Mei bulan Mei Juni kita kita lihat hasilnya seperti apa mudah-mudahan sehat terus sampai dewasa nanti ya teman-teman ini sengaja saya kasih penyekat karena tipikal induknya ternyata agak galak teman-teman jadi saya kasih penyekat seperti itu untuk pintu putinanya agak galak ini belum tak sabih karena stok untuk wadahnya belum saya siapkan teman-teman mudah-mudahan dalam waktu dekat kita pindahkan anakannya teman-teman sekaligus nanti kita sortir yang warnanya agak putih sama yang hitam sama albino kita pelihara secara terpisah nanti kita lihat eh hasilnya seperti apa ya untuk yang jantan itu itu saya peroleh dari salah satu breeder di Banjarnegara Bapak Muhammad Nasir info yang diperoleh eh ini ya untuk jantan spartel Albino red spartel tersebut yang jantan itu ya teman-teman bisa lihat itu ada warna merah itu yang jantan kita mengejar ngejar konon beliau memperolehnya dari populasi AFR teman-teman Albino full red dan saya pun sebenarnya enggak setengah percaya tapi kalau dilihat dari dari apa namanya populasi yang ada di pangnya memang beliau spesialis juga di Albino full red makanya saya ambil dan saya coba kembangkan disini gimana untuk genotipnya ngikutin jantannya enggak yang lihat dari penotipnya saya memang seperti albino full red dan membentuk ekor menyerupai tombak ya yang agak panas merah-merah pilihan tuh sedang menari-merah ya teman-teman kita nanti kita lihat eh perkembangannya saya harap sih enggak enggak mengikuti seperti nenek moyangnya ya yang diceritakan oleh Bapak Muhammad Nasir kalau diperoleh dari AFR saya sih pengen harap anakannya mengikuti eh indukannya yang saat ini karena saya pengen 6 apa eh meneruskan generasi spare tail nya dengan harapan full red nya tena jadi spare tail warna dasar merah seperti itu nah itu sebenarnya belum 100% full red ya tapi masih ada di dadanya sedikit warna putih mudah-mudahan dengan kombinasi apa namanya betina spare tail ini bisa tersipta atau terbentuk spare tail yang utuh yang warna dasar merahnya teman-teman itu tadi keluar masuk ke ini sekat ya mungkin seperti itu dulu teman-teman nanti kita pandai terus perkembangan induk dan anak-anaknya ya teman-teman yang untuk ini kita progres untuk beberapa bulan kedepan kita lihat anakannya tuh ya galak ya mungkin tuh yang bisa saya bagikan teman-teman eh kita pantau kita lihat progresnya beberapa bulan ke depan sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh